Intro Halo adik-adik, ketemu lagi di Ediscribe Perkenalkan, nama aku saya Fira Hari ini kita akan membahas mengenai AKM SMP Kita langsung aja ya, ke nomor 1 Ini soalnya mengenai rumah ideal Menentukan ukuran rumah yang ideal memang susah-susah gampang Pada dasarnya, ukuran sebuah rumah harus disesuaikan Dengan jumlah orang yang nanti akan tinggal di dalamnya Berdasarkan berbagai pertimbangan tertentu Seperti ruang gerak, furnitur, dan lain sebagainya Maka ukuran minimal masing-masing ruangan yang ideal bagi keluarga tersebut adalah sebagai berikut Nah disini ada tabel Untuk kamar tidur utama, panjangnya 4 meter dan lebarnya 3 meter Kamar tidur anak panjangnya 3 meter, lebarnya 3 meter Kamar tidur tamu ada 3 meter dan lebarnya 3 meter Kemudian kamar tidur asisten rumah tangga 3 meter dan 2 meter Ruang tamu panjangnya 5 meter, lebarnya 3 meter Ruang makan panjangnya 3 meter, lebarnya 3 meter Dapur panjangnya 3 meter, lebarnya 3 meter Garasi mobil panjangnya 5 meter, lebarnya 3 meter Kamar mandi panjangnya 2,5 meter dan lebarnya 1,5 meter Kemudian tegudang yaitu panjangnya 3 meter, lebarnya 2 meter Meski tidak harus sama persis, karena berkaitan dengan kondisi lahan yang dimiliki Contoh di atas ketidaknya bisa menjadi gambaran bagi Anda saat berencanakan atau memutuskan Untuk membangun rumah dengan ukuran ideal yang bisa dihuni oleh 2 hingga 5 orang Nah disini permasalahannya Pak Ardi berencana akan membangun sebuah rumah yang akan dihuni bersama dengan istri dan satu anaknya Kriteria rumah yang ingin dibangun Pak Ardi adalah Pak Ardi tidak memiliki asisten rumah tangga sehingga tidak membuat kamar asisten rumah tangga Yang kedua Pak Ardi tidak membuat kamar khusus tamu Yang ketiga Pak Ardi ingin membuat 2 kamar mandi Luas tanah tersebut, luas tanah minimal yang diperlukan Pak Ardi jika ingin rumah yang dibangunnya termasuk kriteria ideal adalah Berarti disini kita hapuskan saja yang tidak membuat kamar asisten rumah tangganya kita coret Dan membuat kamar khusus tamunya juga kita coret Nah disini ide awalnya adalah luas dari persegi panjang Karena disini tertera panjang dan lebar Berarti kita menggunakan luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar Untuk menentukan ruang ideal atau rumah idealnya itu berarti kita jumlahkan luas-luas dari ruangan yang akan dibuat oleh Pak Ardi Kita langsung saja berarti yang pertama luas untuk kamar tidur utama yaitu 4x3 Ditambah untuk kamar tidur anak yaitu 3x3 Ditambah untuk ruang tamu yaitu 5x3 Terus selanjutnya untuk ruang makan 3x3 Terus ditambah lagi sama yang dapur yaitu 3x3 Ditambah lagi dengan yang gerasi mobil yaitu 5x3 Terus nah disini Pak Ardi ingin bikin 2 kamar mandi Berarti kita punya 2 luas kamar mandi yaitu 2x2x5 dikalikan dengan 1,5 Lalu yang terakhir yaitu gudang adalah 3x2 Selanjutnya kita tinggal tambahin aja 4x3 yaitu 4x3 yaitu 12 ditambah 9 ditambah 15 Kemudian ditambah lagi 9 ditambah lagi 9 ditambah 15 Ditambah yang ini adalah 7,5 Terus ditambah 6 Saat kita jumlahkan totalnya semuanya adalah 82,5 meter persegi Ini adalah luas ideal untuk rumah Pak Ardi Nah untuk soal nomor 2 ini berkaitan dengan nomor 1 Pertanyaannya dengan luas yang sama yang sudah kita peroleh tadi di soal nomor 1 Nah katanya Pak Ardi membeli sebidang tanah yang hanya luasnya satu are Pak Ardi mengalokasikan 15 meter persegi dari tanah tersebut untuk dibuat halaman rumah Apakah Pak Ardi bisa membangun rumah yang ideal? Tadi sudah kita hitung luas rumah idealnya Pak Ardi adalah 82,5 meter persegi Nah sekarang luas tanah Pak Ardi yang tersedia itu adalah satu are Nah satu are ini kita harus konversikan dulu atau ubah ke meter persegi Jadi satu are ini setara dengan 100 meter persegi Nah yang halaman rumah luasnya 15 meter persegi Berarti sisa luas tanahnya adalah kita kurangi 100 dikurangi dengan halaman rumah Nah luas halaman rumah yaitu jadi 85 meter persegi Jadi sisa dengan sisa 85 meter persegi dan rumah luas idealnya 82 berarti Pak Ardi masih cukup ya untuk membangun rumah idealnya Oke selanjutnya ini ada gambar dena untuk rumah Terus ditanyakan salah satu contoh ruangan yang termasuk kategori ideal Nah berarti kita harus cari tahu masing-masing panjang dan lebar dari ruangan-ruangan yang ada di dalam dena ini Oke kita lihat tanda-tandanya Ini panjangnya adalah 6 dan disini ada tanda sama Berarti panjang dari sini ke sini dan dari sini ke sini itu sama Berarti asalnya 6 karena sama jadi disini 3 dan 3 Terus kita lihat lagi disini ini ada panjang 3 berarti yang disini juga panjangnya 3 untuk yang garasi panjangnya Kita lihat tanda dengan garis 3 adalah disini berarti disini juga 3 Nah kemudian panjang dari sini sampai sininya adalah 1 meter berarti disini 1 Nah karena dari untuk lebarnya kamar utama itu 3 meter dan disini sudah ada 1 berarti disini tinggal 2 Terus apalagi yang harus kita ketahui Nah ini 3 kemudian dibagi dengan 2 karena lebarnya kamar mandi dengan dapur itu sama Berarti disini 1,5 disini juga sama 1,5 dan disini 3 disini 3 Ya seperti itu Oh nah disoalnya dari sini ke sini itu panjangnya adalah 10 Nah disini sudah diketahui 3 berarti panjang dari sini ke sininya itu adalah 10 dikurangi 3 dikurangi 3 lagi berarti 4 Sekarang kita tinggal melihat di tabel di cocokan mana yang kira-kira ideal gitu ya Nah untuk di tabel ini kamar tidur utama harusnya 4 kali 3 Nah ini belum 4 kali 3 ya Masih 3 kali 3 ini masih kurang Terus kamar tidur anak itu adalah 3 kali 3 Nah disini sudah betul kamar tidur anak idealnya 3 kali 3 berarti betul Terus yang kamar tidur tamu itu harusnya adalah 2 kali 4 Tapi disini harusnya ruang idealnya itu adalah 5 kali 3 Jadi masih kurang ya Ruang tamu tidak termasuk Nah kemudian kalau kalian lihat-lihat lagi disitu Yang termasuk ruangan ideal ini adalah kamar mandi yaitu 1,5 kali 3 Kita lihat disini Kamar mandi itu yang idealnya adalah 2,5 dengan 1,5 Nah disini ada perbedaan tipis berarti masih bisa termasuk kategori yang ideal Jadi yang ideal itu adalah kamar anak dan kamar mandi Seperti itu Oke soal selanjutnya ada pernyataan seperti ini Cukup dengan lahan 9 meter persegi Anda akan mendapatkan sebuah dapur yang ideal Setujukkah Anda dengan pernyataan di atas Bila kita lihat lagi di dalam tabel Dapur yang ideal itu panjangnya 3 dan lebarnya juga 3 Berarti kita bisa tahu luas dapur ideal itu adalah 3 kali 3 Itu 9 meter persegi Jadi kita setuju ya dengan pernyataan disini Jadi cukup dengan 9 meter persegi Kita bisa membangun dapur yang ideal Seperti itu Nah disini untuk nomor selanjutnya Tersedia ada aturan seperti ini ya Ini adalah aturan untuk mengukur atau menghitung kebutuhan air untuk tubuh kita Langkah yang pertama ukur berat badannya dalam kilogram Terus yang kedua bagi dengan angka 30 Dan yang ketiga tambahkan lebih banyak air untuk aktivitas fisik Jadi jika ada aktivitas berolahraga kita harus menambahkan air lagi gitu ya Nah ketentuannya untuk 30 menit kita tambahkan 0,35 liter Dan 60 menit berarti 60 menit kita tambahkan 0,7 liter Kemudian ada kasus seperti ini Fauzia berolahraga 60 menit jumlah air yang dibutuhkan adalah berapa Nah dapat dilihat pada gambarnya Berat badan Fauzia ini menunjukkan 54 kg Nah berdasarkan urayan dari sini Berarti kita bisa ketahui jumlah air itu Untuk yang berat badan kita bagi dengan 30 Ditambah dengan Karena Fauzia ini berolahraga selama 60 menit Maka kita harus menambahkan 0,7 liter Jadi sama dengan 54 dibagi dengan 30 itu adalah 1,8 ditambah dengan 0,7 Jadi Fauzia membutuhkan air lagi sebesar 2,5 liter Nah seperti itu ya Oke Masih dalam kasus yang sama ini ya Untuk menghitung kebutuhan air Ada kasus selanjutnya yaitu Arga memiliki kebutuhan air setiap hari sebesar 2.695 ml Kemudian arga ini mempunyai bentuk gelas dengan tingginya yaitu 12,5 cm Dan dia punya diameter dari gelasnya tersebut adalah 7 cm Yang ditanyakan adalah Nah disini arga ini mempunyai 2 pola minum Bisa kalian lihat dalam gambar Ada pola minum pertama untuk pagi, siang, dan malam Lalu ada pola minum kedua untuk pagi, siang, dan malam juga Yang ditanyakan dari 2 pola minum di atas Manakah pola minum yang dapat dilakukan arga untuk memenuhi kebutuhan airnya Jelaskan jawabanku Berarti kita harus menghitung volume airnya yang diminum oleh arga Harus sebesar 2.695 dari pola 1 dan pola 2 Kita hitung dulu untuk yang pola pertama Karena dia berbentuknya tabung, maka kita menggunakan volume dari tabung Atau volume gelasnya adalah Vr kuadrat kali T Dimana Tnya disini adalah tinggi gelasnya Tapi karena kita akan menghitungnya volume air minum Maka Tnya disini adalah T tinggi untuk air Untuk pola minum yang pertama Di pagi hari minum 2 gelas Dengan tingginya 0,8 dari tinggi gelas Terus yang siangnya ada 3 Meminum 3 gelas air Terus yang malamnya meminum 2 gelas air Berarti kita hitung dulu Untuk yang pola 1 Volume airnya adalah V Yaitu 22 per 7 Dikali dengan jari-jarinya Ini adalah 3,5 Dikalikan dengan 3,5 Dikali tinggi air Nah disini diketahui tinggi airnya adalah 0,8 dari tinggi gelasnya Jadi 0,8 dikali lagi dengan 12,5 Ini menghasilkan nilainya adalah 385 cm3 Nah di pola 1 ini terdapat 7 gelas air Berarti untuk pola 1 7 gelas Jadi volume air minumnya adalah 7 dikali 385 Itu sama dengan 2695 cm3 Dan untuk yang pola kedua Dengan tinggi air minumnya yang sama disini Untuk pola minum kedua di pagi hari Jadi tingginya 0,4 0,4 Kemudian 0,8 Terus ada 0,8 di 3 gelas Dan 0,4 untuk di siang malam Di siangnya dan untuk di malamnya ada 0,4 dan 0,8 Kalau kita jumlahkan Berarti itu akan membentuk 6,5 gelas Jadi 6,5 gelas Dikalikan dengan tadi volume yang sudah kita hitung ya Yaitu 385 Ini sama dengan 2502,5 Nah berdasarkan ini Yang memenuhi adalah Yang pola pertama 2665 cm3 Jadi jawabannya adalah yang Pola minum 1 Oke untuk selanjutnya Masih pada soal yang sama Disini ada kasus lagi Arva setiap hari olahraga selama 30 menit Dan berat badannya adalah 48 kg Volume air yang dituangkan dalam gelas ini Sebesar 250 ml Kemudian ada slogan Minumlah air 18 sehari Apakah slogan di atas cocok? Berarti kita harus menentukan Apakah kebutuhan arva ini sama dengan 18 sehari? Oke kita hitung Untuk yang arva Yaitu jumlah air Yang dibutuhkan arva Menurut di soal yang pertama itu 48 kgnya dibagi dengan angka 30 Jadi 48 dibagi dengan 30 Ditambah Nah dia berolahraga selama 30 menit Berarti ditambahkan lagi 0,35 Hasilnya adalah 1,95 Hasilnya adalah 1,6 Ditambah dengan 0,35 liter Berarti dia adalah 1,95 liter Nah terus Kalau di Untuk yang slogan ini Katanya 8 gelas sehari Sedangkan yang di volume air yang dituangkan adalah 250 ml Berarti 8 dikali 250 ml Ini adalah 2000 ml Atau setara dengan 2 liter Jadi Jumlah air yang dibutuhkan 1,95 nih arvan Dan slogannya adalah 2 liter Ya sudah Berarti memang cocok slogannya Karena kalau arvan minum 8 gelas sehari Berarti sudah melebihi Volume air yang dibutuhkan oleh arvan Jadi jawabannya adalah Cocok Seperti itu ya Sampai jumpa